Halo teman-teman kali ini kita akan merangkai lampu kedip ya untuk layangan atau untuk kamar kita perlukan ini tiga buah HP L lampu LED HP L tau bisa lebih nanti dan modul RGB strobo dan dinamo ini dinamo bekas printer ya menggunakan baling-baling bekas eh kipas CPU di generator motor dinamo ini akan mensupply daya ke modul ini dan menyalahkan LED HP L ini oke nggak usah berlama-lama langsung aja jadi pertama kita sambung dulu atau paralel dulu ini kutub positif dari LED HP L ini jadi semua kutub positif atau plusnya kita jadikan satu nah disini juga sudah ada kodenya mana positif yang mana negatif ini teman-teman tinggal solder ini modul strobonya seperti yang saya sudah terangkan video sebelumnya jadi yang sebelah kiri ini kutub positif ya Oh ya lagi satu teman-teman harus hati-hati ya nanti menggunakan modul ini karena kalau ini sudah terhubung dengan power supply atau dengan baterai atau dinamo ini kutub-kutub ini atau pin-pin ini enggak boleh soft ya atau flashlight itu pengalaman-pengalaman saya kalau ini terjadi short biasanya modul ini rusak kemarin banyak sekali teman-teman yang nanya kok modul saya rusak terus gitu itu kemungkinan soft di sini teman-teman ya kalau kelebihan daya nggak hanya ya soalnya ini tegangan pekerjanya itu 5-24 volt jadi oke langsung saja kita sambung ini ini positifnya sudah kita sambung semuanya sekarang tinggal solder ke fit positif ini ya selamat menikmati oke ini udah terlum ini positif ini negatif satu dua tiga sebelum kita coba di dinamo ini kita pilih dulu ya modenya ya menggunakan baterai vp ini ternyata 3,7 volt ini udah mode kedip ya teman-teman ya pastikan kita pakai mode itu ya nanti agar mau lampunya dan biar berkedip ini ada banyak modenya speednya bisa kita kurangi ini speed utamanya oke sudah benar semuanya sekarang kita tes menggunakan dinamo oke disini saya akan menggunakan kipas ini sebagai simulator anginnya langsung aja kita coba menggunakan geling-gelingnya nah jadi kalau armnya kecil itu modenya nggak berpucit ya teman-teman ya ini harus perlu armnya pencang dulu jadi keluar ini bencang biar menyalakan modul ini jadi sudah saya rekomen menyalakan LEDHPL oke oke gitu aja teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati